selamat datang di Banyuwangi channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian pasti baik-baik saja bukan kali ini tim BWI channel telah berhasil merangkum satu lagi prestasi Kabupaten Banyuwangi tapi sebelum lanjut ke videonya budayakan like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih Baiklah gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita lihat videonya Tim asesor UNESCO Global Geopark UGG tiba di Banyuwangi untuk melakukan penilaian terhadap Geopark Ijen Bupati Banyuwangi Ipuk Fiesiandani menyambut langsung kehadiran tim penilaian Geopark dunia tersebut kehadiran tim asesor UGG ke Banyuwangi dalam rangka penilaian kelayakan Geopark Ijen masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark Geopark Ijen saat ini dalam proses pengajuan untuk menajari jaringan Geopark dunia tiba di Bandara Banyuwangi dua asesor dari UNESCO Martina Pascova dan Jacob Walu disambut tarian khas Banyuwangi Jejer Gandrum sebagai sambutan selamat datang bagi para tamu daerah terbawa rancaknya gamelan khas Banyuwangi mereka berdua turut menari mengikuti gerakan para penari Gandrum sesekali mereka tergelak saat mengikuti gerakannya setelahnya mereka diajak Bupati Ipuk berkeliling melihat arsitektur Bandara Banyuwangi puas berkeliling tim asesor melontarkan pujiannya terhadap Green Airport pertama di Indonesia tersebut mereka juga tampak tertarik saat dijelaskan Bupati Ipuk bahwa Bandara Banyuwangi ini menarik elektrik perhatian dunia bukan hanya karena desainnya yang mengadopsi bentuk ikat kepala suku Ossing masyarakat asli Banyuwangi namun juga bangunannya yang berkonsep hijau dan ramah lingkungan Green Building meminimalisir penggunaan AC memanfaatkan udara bebas untuk sirkulasi di dalam bangunan bandara selain itu juga menggunakan kayu sebagai material utama bangunannya kami langsung terkesan bandaranya bagus konsep ruangannya terbuka sehingga sirkulasi udaranya bagus dan hemat energi rasanya nyaman di sini pujar Martina Pascova bahkan sebelum tiba di ruangan kedatangan mereka juga terlihat asyik mengabadikan bandara dari kejauhan cukup menjelaskan pembangunan bandara Banyuwangi adalah salah satu bentuk komitmen Pemkap mendukung pengembangan kekayaan arsitektur lokal di Banyuwangi arsitektur adalah bagian penting dari pembangunan kami tidak ingin bangunan publik tak hanya sekadar sukses secara fungsional tapi juga estetis dan berkelanjutan jelasnya saat ini Bandara Banyuwangi masuk jajaran 20 besar bangunan dengan arsitektur terbaik dalam ajang Agahan Award for Architecture AKAA tahun 2022 sebuah penghargaan tertua di bidang arsitektur karya yang masuk dalam nominasi tidak hanya memperlihatkan keundulan arsitektur bangunan namun juga merespon aspirasi budaya mendukung konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan selama lima hari kedepan dua asesor tersebut akan melakukan penilaian terkait kelengkapan warisan geologi keanekaragaman Hayati dan warisan budaya di kawasan Geopartigen baik yang di wilayah Bondowoso maupun Banyuwangi mereka akan melihat kesesuaian yang tercera di dokumen dosier dengan kondisi di lapangan Geopartigen sendiri yang berada di wilayah Banyuwangi melingkupi kawasan Gunung Ijen Pantai Pulau Merah tanah alas Purwo selama di Banyuwangi tim asesor direncanakan akan meninjau langsung kawasan Gunung Ijen yang dikenal dengan Blue Playernya di kawasan sekitar Gunung Ijen tim juga akan melihat situs budaya di desa wisata adat Kemiren dan museum Belambangan selain itu mereka juga direncanakan melihat langsung Taman Nasional alas Purwo kawasan ini menyimpan ragam kekayaan geologi dan Hayati selain itu di kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia ini tim akan berdialog dengan tokoh masyarakat dan meninjau langsung pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar alas Purwo itulah tadi pembahasan tentang Ijen Geopark semoga kawasan menjadi Geopark warisan UNESCO dan menjadi wisata dunia sehingga membawa nama harum Banyuwangi ke kancah internasional dan terima kasih anda telah menonton video kami dari awal sampai akhir terima kasih dan salam youtuber